Intro Salam Sehat Saya Adil Diyadri Nuguru Kali ini saya akan menjelaskan tentang edukasi tak penaksanaan yang merupakan rumahnya Sepada pasien yang menjalani program Cangkuk Sengsung Tulang Sahabat Sehat Program Cangkuk Sengsung Tulang merupakan salah satu layanan pembulan di rumah sakit dokter Karyadi Program Cangkuk Sengsung Tulang merupakan prosedur di mana Sengsung Tulang yang rusak digantikan dengan Sengsung Tulang yang sehat Sengsung Tulang yang rusak dapat disebabkan oleh persis tinggi kemoterapi atau terapi radiasi Selain itu, Cangkuk Sengsung Tulang juga berguna untuk mengganti sasel darah yang rusak karena kanker Setelah menjalani program Cangkuk Sengsung Tulang, pasien akan dirawat di ruang isolasi pertekanan positif Isolasi diperlukan untuk meminimalkan resiko infeksi pada penderita yang mengalami penekanan sistem kekebalan lupu Atau imunokompromis berat selama proses sangkuk Sengsung Tulang Untuk meminimalkan resiko infeksi pada penderita, perlunya tak terlaksana edukasi imunokompromis Yaitu edukasi pada petugas dan penemukan pasien melikuti cuci tangan yang benar dan penggunaan APD di ruang isolasi Berikut ini adalah rata laksana edukasi imunokompromis melikuti cuci tangan dan penggunaan APD di ruang isolasi pertekanan positif Dengan pencuci tangan, kita dapat mencegah penulangan infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri Cuci tangan ada dua cara Satu, cuci tangan berbasis alkohol atau hand wrap Dua, cuci tangan menggunakan sabun dan air pengalir atau hand wash Untuk petugas, cuci tangan menggunakan lima momen Sebelum kontak dengan pasien Sebelum melakukan tindakan asetik Setelah terkena cairan tubuh pasien Setelah kontak dengan pasien Setelah kontak dengan lingkungan pasien Untuk menunggu pasien, cuci tangan dilakukan ketika Keluar dan masuk rumah sakit Sebelum dan sesudah menyentuh pasien Sebelum dan sesudah makan Setelah keluar dari kamar mandi Setelah persentuhan dengan lingkungan pasien Sebelum cuci tangan Lepaskan semua perhiasan di tangan termasuk cam tangan Pastikan kumpul tidak boleh panjang Cuci tangan berbasis alkohol dilakukan selama 20 hingga 30 detik Cuci tangan menggunakan sabun dan air pengalir Dilakukan selama 40 hingga 60 detik Melalakan mencuci tangan menurut WHO 1. Membasai tangan menggunakan alkohol atau dengan air mengalir dan sabun sesukupnya Ratakan ke telapak tangan 2. Bersihkan punggung tangan secara bergantian 3. Bersihkan celah-celah jari 4. Menggosok sisi dalam jari-jari kedua tangan dengan jari-jari pada posisi saling menunggang 5. Menggosok gerakan berputar ibu jari secara bergantian 6. Menggosok ujung jari-jari kedua tangan pada telapak tangan dengan gerakan memutar Setelah cuci tangan dengan alkohol Biarkan tangan mengering dengan sendirinya Jika menggunakan sabun dan air pengalir Setelah cuci tangan, bila sabun di bawah air pengalir Kibaskan kedua tangan di waspapak untuk mengurangi volume air Keringkan kedua tangan dengan tisu sekali pakai Gunakan tisu untuk menutup rang Buang tisu di tempat sampah kermedis Cara menggunakan APD di ruang kelasi pertekanan positif Setelah melakukan cuci tangan, kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan APD APD yang dipakai adalah Masker Apron atau baju steril Penutup kepala Pelindung kaki Salung tangan jika diperlukan Cara melepas APD yang benar Lepas APD dengan prinsip tidak menyentuh sisi bagian luar Kemudian lipat bagian dalam menjadi bagian luar Buang pada tempat sampah medis Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun dan air pengalir Demikian edukasi yang dapat kami berikan Semoga bermanfaat Saya Akin Salam sehat